Halo semuanya, ketemu lagi dengan Denimbas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian suka bebing saja. Seperti yang bisa kalian lihat, di belakang gue sudah ada toko OneTree Motoshop. Toko aksesoris motor yang bagus banget, ada di daerah BSD. Kenapa gue lagi di sini? Karena gue lagi nge-modif lagi GSX-R110-nya atau si Banyu Birunya. Gue modif lumayan banyak. Sebelum kita cek Banyu Biru, mending kita main dulu ke tokonya di atas. Karena barang-barangnya isinya racun semua. Oke, jadi sekarang gue sudah di tokonya. Ini barang-barang Sofoy di sini. Nah, ini isinya beneran racun semua. Lo ada brand apa aja sih di sini? Brembo, Lightech, GB Racing, Arrow, SMotech. Banyak ya? Banyak. Bener-bener banyak banget. Seperti semua dari perlek ada, rem ada, sok ada, kayak semua ada. Kita mulai dari yang mana dulu nih, yang asik nih. Kita coba jalan-jalan ke mana. Bebas. Bebas. Ini di sini ada kenapot, Arrow, full system. Jadi lo tuh, ini ya, distributor resmi Indonesia. Jadi kalau kalian cari kenapot, Arrow, mendingan datang di sini. Karena ini distributor resmi asinya. Dan kalau misalkan mau pesen? Bisa, pre-order. Bisa pre-order? Bisa. Tuh. Nah ini kabel rem ya? Iya, selang rem. Selang rem dari Hell. Warna-warni juga ya. Mungkin kalau baju biru, cocoknya yang biru tuh ya. Ada yang hijau, ada yang putih, ada yang hitam. Ini kabel rem gini berapaan? Sejutaan ya? Atau nggak? Nggak tahu, sampai satu jutaan. Gue tadi baru dikasih tahu, kabel rem nih, ternyata pengaruhnya lumayan banyak. Mending ganti kabel rem dulu, baru ganti master ya. Baru abis itu ganti, baru ganti kalipernya ya. Oke. Sebelah sini ada RNG crash protection ya, mereka tuh ya. Jadi mereka kayak model-model pelindung mesin tuh. Nah, pelindung mesin, terus pelindung-pelindung lagi. Dia ada RNG semua sini. Ya. Terus, ada Ohlins di bawah. Itu apa? Saab di bawah? Trax. Trax. Itu ada rantai. Rantai aja warna-warni ya? Warni mau ngomong. Sebelah sini ada Ascent Wire, ada Dustboard buat tracing. Ini Quiz Shifter yang lagi mau dipasang nanti. Terus, ada Rotobox. Velg dari Carbon. Ini harganya, mending gak usah ditanya. Terus ada OZ Racing. Lebih banyak lagi sebelah sana. Ini sebelah sini juga ada Quick Shifter lagi. Tapi mereknya, apa nih? Oh, ini Translogic ya? Translogic. Ya, ini Translogic. Itu lampu-lampu 3-in-1. Buat kalian para sports bike. Lampu 3-in-1, biar gak usah ada lampu stand-nya kan. Sebelah sini ada Light-Tech. Lengkap banget. Itu ada tabung rem. Ada apa lagi tuh? Baut-baut semua. Dan dijamin Ori kan di sini? Dijamin. Soalnya Light-Tech ini ada pasunya nih. Setau gue. Ada kaliper. Ini ada kaliper Aco Sato. Yang warnanya bagus banget. Gue suka banget yang warna neon. Ada GB Racing lagi. Dan of course ada Brembo. Ini ada disc brake-nya. Terus ada kaliper juga. Nah, gue dikasih tau yang ini. Kita zoom sedikit. Nah, yang ini kalipernya seharga motor. Ya. Karena emang dia performance-nya bagus banget. Atau gimana? Nah, yang paling racun kalau buat gue. Itu ada di sebelah sini, guys. Nah. Deretan pelek-pelek OZ Racing. Ini bener-bener racunnya parah banget ini. Terlebih yang warna emas begini. Karena ini buat Banyu Biru cocok banget. Asiknya lagi. Kayak gue yang lumayan jauh. Bisa di-storing ke sini. Jadi gak usah riding jauh-jauh ke sini. Tinggal kita storing bisa. Oke. Ini dari tokonya. Ini sekarang kita ke bawah. Ngeliat progress si Banyu Biru. Nah, ini Banyu Biru-nya sudah dibongkar. Gue pasang beberapa aksesoris. Yang pertama dan yang paling penting adalah ini dia. Loh, mana? Oh, ini kan bener. Ini dia. Starline Ioniq. Ini adalah quickshifter untuk semua motor. Bukankah begitu, Mas? Betul. Sama motor ya? Iya. Jadi dari 150cc ini, kalau misalkan nanti mau dipindah ke motor lain, bisa. Lumayan loh nih. Ini harganya sekitar 5 jutaan. Ini up and down. Jadi bukan up doang. Tapi ini quickshifternya sama down. Jadi sama bleep-nya. Gue gak sabar buat nyobain ini. Selain itu, gue pasang yang tidak kelihatan adalah busi ya. Busi brisk-nya. Terus habis itu, gue akan pasang mirror blank. Jadi nutupin tutupannya ini. Sama ganti sen. Sen yang bagian depan. Nah, quickshifternya ini. Jadi ini, komputer quickshifternya gue taruh di belakang sini. Ini nyambung ke bagian depan sini. Ke sini ya. Nah, ini ada kayak semacam sensor gitu. Nah, ini lari masuk ke atas. Dia ke komputer. Sebalik lagi, nge-kill ecu ya? Eh, nge-kill coil. Jadi gunanya adalah quickshifter ini. Dia akan nge-kill coil sepert sekian detik. Untuk memindahkan gigi. Makanya jadi ganti giginya nanti gak usah pake kopling. Ini sensornya kecil banget sih. Cuma segini doang. By the way, ini gue udah ganti air filternya. Cuma gue pasang yang gak disini. Ini patah sendiri kemarin. Terus, sekarang tinggal dirapi-rapiin lagi. Pengerjaannya sih tidak lama. Paling sejam dua jam. Ini udah kepasang semuanya. Nah, sembari menunggu banyu birunya lagi dikerjain. Di sini tuh banyak motor-motor keren. Termasuk motor ECO B ini yang punya One 3. Mending kita lihat motornya. Apa aja yang lagi dikerjain di sini. Ini sebelah sini ada MT-09. Lagi dikerjain pasang rem, kabel rem, dan sebagainya. Sebelah sini ada CBR 2.5. Yang ini ada Translogic-nya, men. Tuh, V-shifter yang tadi. Nah, ini dia lagi pasang di sini. Sebelah sini ada H2. Dipasang apa aja kayaknya gue gak tau. Ini motor ECO B ini. Ada CBR 2.5. Sebelahnya lagi ada KGIVA. Sebelahnya lagi ada Ninja 2.5 yang baru. Pelagnya sih yang depan kayaknya udah diganti tuh. Nah, ini bintang utama yang paling mudah di sini. Ada GSX-R150 punya Kobe ini juga. Setelah yang bisa kalian lihat. Pelagnya OZ Racing cuy. Warna emas. Itu harganya yang gak usah ditanya. Bener-bener seharga motor jadi gak usah ditanya. Udah pake Aco 1. Renafot-nya R9. Terus kabel rem. Lumayan banyak sih ini. Ini abisnya. Ini bener-bener grace baru. Belum di gue riding. Sama Kobe ini udah di custom abis-abisan. Nah, yang ini adalah R1M. Mau lewat, mas? Lewat aja. Gak apa-apa. Ini adalah R1M-nya Kobe ini. Ini parah sih modifnya. Gue udah gak ngerti ada apa aja. Ini... Udah lah gue gak ngerti. Ini banyak banget. R1M sendiri aja udah keren banget. Ini dimodif lagi sama Kobe ini. Kayak pelagnya. OZ Racing. Yang gue suka banget. Ini di sini Kobe ini. Pellet-nya warnanya tuh semacam kayak silver gitu. Gue suka test-nya. Bagus banget. Cocok banget warnanya. Pas. Gokil sih. Keren banget. Oke. Jadi motornya udah selesai dipasang quickshifter. Sand. Busy-brist. Kemudian mirror blank ini. Udah dipasang. Semuanya semuanya. Sekarang tinggal gue coba. Quickshifter-nya. Quickshifter-nya kalau gigi satu gak bisa. Jadi mesti nanti. Pas kalau udah di jalan raya. Enak juga sih ketika gigi gak pake kopling. Enak banget. Ganti giginya enak banget. Busy. Ganti giginya enak banget. Gak usah pake kopling. Turun giginya juga nih harusnya. Wehoi. Motor 110cc. Pake quickshifter. Kalau dari busy-brist-nya sih. Gue belum begitu berasa perbedaannya. Nah motor ini besok. Bakal gue bawa. Ke aerospeed. Karena gue bakal pasang ecu besok. Seru banget. Ganti gigi gak pake kopling. Kalau ditanya durability-nya. Gue belum tau ya. Karena baru masang kan. Jadi akan kita tes. Kalau pengaruh ke mesin. Gue juga belum bisa kopang-kopang. Karena baru masang kok. Anj**. Enak banget nanti gigi. Oke. Sekian dulu saja. Sekian dulu saja. Modifannya Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe yang baru mampir Saya Sefi Jalan And I'll see you next video guys Bye bye Oh by the way Jangan lupa follow Instagramnya Wantri ya Hehehe Daaah Jangan lupa like, share, dan subscribe